Nasi goreng, teman-teman pasti gak pernah gak makan nasi goreng, bener gak? Nah, nasi goreng adalah menu makanan kecintaan dari seluruh masyarakat di Indonesia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pasti menyukai nasi goreng. Rasanya tidak ada orang yang menolak ketika mereka disajikan menu masakan nasi goreng. Selain rasanya yang enak untuk dimakan, memiliki beragam variasi. Cara membuatnya juga tergolong cukup mudah dan simple. Oleh sebab itu, nasi goreng sering dijadikan sebagai menu andalan sarapan, makan siang atau makan malam. Saking terkenalnya nasi goreng, Taukah teman-teman kalau teman-teman 22 April dilakukan deklarasi sebagai hari nasi goreng nasional? Deklarasi ini dipelopori oleh seorang penduduk yang mau masak legendaris Indonesia. Teman-teman mau tau gak hal menarik apa lagi yang ada di nasi goreng? Gali lebih banyak lagi yuk, nah. Ini dia beberapa fakta menarik tentang nasi goreng. Yang pertama, nasi goreng berasal dari Tiongkok. Nasi goreng versi Indonesia boleh jadi sudah populer di seluruh dunia. Namun nasi goreng ini berawal dari negeri Tiongkok. Nasi goreng awalnya berasal dari daerah Zanzhou, atau yang sangat populer dan disebutkan nasi goreng Yangshou. Awalnya nasi goreng berasal dari kebiasaan warga Tiongkok yang kurang suka memakan nasi putih. Supaya nasi putih ini bisa menjadi sebuah hidangan yang lezat, maka mereka mengoreng nasi tersebut dengan bawang yang ditambahkan dengan makanan sisa lainnya. Seperti daging, ayam, telur, atau apapun yang tersisa dari hidangan terakhir mereka. Yang kedua, makanan yang bersejarah. Taukah teman-teman, ternyata nasi goreng sudah memiliki eksistensi yang sangat lama. Nasi goreng ternyata sudah ada sejak 4.000 sebelum masehi. Tuh banget kan? Nasi goreng bisa tersebar ke seluruh dunia karena para pedagang Tiongkok yang memang tersedar ke seluruh dunia. Hal ini juga sangat berkaitan dengan fakta nasi goreng. Yang pertama, dimana para pedagang seringkali mengoreng nasi putih sisa supaya tetap enak dan bisa dikonsumsi. Beberapa ahli sejarah memperkirakan masuknya nasi goreng ke Nusantara pada abad 10-15 silam. Cara membuat nasi goreng yang mudah dan murah membuat nasi goreng jadi sangat populer di Nusantara. Yang ketiga, nasi goreng adalah makanan mutik kultural. Pada pedagang Tiongkok di masa lalu serta berbagai cara menyebabkan lainnya di era modern, menjadikan nasi goreng mudah sekali kita temui di mana-mana. Dengan berbagai tipe yang bermacam-macam, berbagai kultur, dan negara juga memiliki versi nasi goreng sendiri. Misalnya, omurres yang basal dari Jepang, pilaf dari Perancis, mci bokumbab dari Korea, paila dari Spanyol, dan lain-lain. Yang keempat, jumlah kalori yang sangat tinggi. Meskipun cara membuat nasi goreng sangat mudah, dijadikan menu andalan di mana-mana, ternyata nasi goreng bukan makanan yang paling ideal untuk kamu yang sedang diet, pasalnya kalori pada nasi goreng ini ternyata lebih besar. Baca buku sepuasnya di Tram Media Digital. Di mana nasi goreng yang memang kalorinya cukup besar dimaksa dengan minyak atau mentega, lalu ditambahkan dengan berbagai topping seperti daging sapi, daging ayam, bahkan daging babi. Dalam satu korsi nasi goreng bisa mencapai 637 kalori, jauh lebih banyak dibandingkan dengan cheeseburger yang memiliki jubah kalor sebesar 3.100 kalori. Yang kelima, harus segera dihabiskan. Jika teman-teman menjanjikan nasi goreng, sebaiknya langsung dihabiskan nasi goreng sesaat setelah dimasak. Nah, jangan disisakan untuk menyimpan nasi goreng dalam kulkas atau disimpan di udara terbuka. Nasi goreng yang dimasak menggunakan suh tinggi mengadung zat acrylamida. Apabila nasi goreng tersebut kemudian terlalu lama, maka zat ini akan mengendap dan sulit untuk diserna oleh teman-teman. Yang keenam, hindari makan nasi goreng bersamaan mentimun. Nah, teman-teman pasti ya, tidak asing kalau ada nasi goreng, pasti ada mentimun. Memang, potongan mentimun ini pas banget untuk mengimbangi nasi goreng yang cenderung berminyak. Namun, ternyata nasi goreng jika dimakan bersama dengan mentimun berbahaya, teman-teman. Hal tersebut sebabnya karena kandungan minyak yang sulit pakai untuk memasak mengandung racun yang berbahaya jika digambungkan dengan kandungan air atau getah yang ada di mentimun. Hal ini bisa menyebabkan kerandang pada ketemporokan dan parahnya dapat mengakibatkan kanket kelenjar tiroid. Nah, itu beberapa fakta. Nah, itu lihat beberapa fakta seperti nasi goreng. Mana nih yang paling menunjukkan buat teman-teman? Atau setelah melihat fakta ini, malah bikin teman-teman ingin makan nasi goreng. Kalau teman-teman langsung memasak nasi goreng di rumah karena cara membuat nasi goreng sangat mudah. Jika ingin menggunakan resep lain dalam cara membuat nasi goreng, teman-teman bisa mengikuti resep masakan di Tauviko Channel ini. Jangan lupa share, like, and comment. Jangan lupa pencet loncengnya biar saya bisa kasih notifikasi video baru buat teman-teman. See you, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.